Intro Detik-detik kapal Vietnam tabrak kapal patroli TNI sob Sepertinya TNI saat ini sudah tidak ada harga dirinya sob Dan tidak disegani lagi Terbukti dalam video tersebut kapal Vietnam dengan sengaja menabrak kapal milik TNI Begini videonya sob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Cuplikan video insiden antara kapal berbendera Vietnam, menabrak lambung kapal TNI, Al-Kri Ciptadi 381 beredar di media sosial. Markas Besar Komando Armada ITNI-AL telah memberikan pernyataan resmi bahwa peristiwa itu benar terjadi. Kepala Dinas Penerangan Komando Armada ITNI-AL Letnan Kolonel Agung Nugroho, mengakui tindakan kapal berbendera Vietnam menabrakkan kapal itu. Merupakan bentuk provokasi. Agung menjelaskan insiden itu terjadi pada Sabtu 29 April 2023, di Laut Natuna Utara, yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif, ZEE, Indonesia. Kri Ciptadi 381, sedang melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kapal ikan asing berbendera Vietnam, bernomor lambung BD-979, kata Agung. Kapal itu tepergok sedang mencuri ikan di Natuna. Komandan Kri Ciptadi kemudian menangkap kapal ikan berbendera Vietnam itu. Namun, kapal ikan tersebut ternyata dikawal kapal pengawas perikanan Vietnam, dan kapal pengawal itu berusaha menghalangi personel TNI-AL di Kri Ciptadi 381. Kapal itu memprovokasi hingga menabrakkan badan kapalnya ke Kri Ciptadi 381. Agung mengatakan, lokasi kejadian itu ada di wilayah ZEE Nasional, sehingga tindakan penangkapan kapal ikan ilegal oleh Kri Ciptadi 38 sudah benar. Dan sesuai prosedur, namun di sisi lain, pihak Vietnam juga mengklaim wilayah itu merupakan kawasan perairannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!